Hanya butuh satu film bagi Robert Agers untuk membuktikan kepada dunia bahwa dirinya merupakan seorang sutradara dengan karya yang sangat pantas untuk diperhitungkan. Sejak The Witch dirilis pada 2015 lalu, film tersebut mendapat sambutan hangat dan langsung mendapat tempat di hati para penikmat film horror. Horror yang dihadirkan oleh Agers memang bukan horror yang konvensional. Alih-alih rajin menghadirkan jumpscare, ia lebih memilih membangun ketakutan yang menyerang secara psikis. Sebuah ketakutan yang kerap lebih susah hilang setelah film berakhir. Tahun ini, sutradara muda tersebut kembali menghadirkan ketakutan yang sama melalui sebuah film hitam putih berjudul The Lighthouse. The Lighthouse dibintangi oleh Willem Devoe dan Robert Pattinson, yang berperan sebagai dua orang penjaga Merchie Suar dengan setting tahun 1890-an. Karakter Thomas Wake yang diperankan oleh Devoe adalah seorang pria tua bose yang menyebalkan, yang selalu merendahkan Ephraim Winslow yang diperankan oleh Pattinson. Winslow harus menjalani hari-hari suram bersama Wake, lengkap dengan berbagai kegilaan dan keganjilan yang muncul di Merchie Suar itu. Keanehan semakin menjadi ketika Wake melarang Winston mendekati lampu suar di menara, sementara hal tersebut membuat pikiran negatif Winslow terus berkecamuk, ditambah cerita-cerita tahayul dari Wake seperti membunuh burung camar yang bisa membawa sial. Pada akhirnya Winslow sendiri berhasil membunuh seikor burung camar yang agresif, hanya sekedar membuktikan bahwa apakah dirinya masih benar-benar waras atau Wake yang memang sudah gila. Penggunaan tone hitam putih serta aspek rasio 4 banding 3 terasa efektif mengantarkan kegilaan demi kegilaan yang muncul. Robert Pattinson secara mengejutkan tampil sangat baik dalam film sekompleks ini, membuat kita lupa bahwa ia pernah menjadi vampir kinyes-kinyes dalam Twilight. Horror yang disajikan oleh Robert Eggers dalam The Lighthouse ini lebih menyerang mental penonton sejak awal. Mulai dari suara-suara aneh yang sering muncul, setting tempat yang seakan membuat penonton menjadi agoraphobia, hingga kemunculan makhluk ganjil seperti mermaid dan monster octopus, yang entah nyata atau hanya halusinasi dari tokoh Winslow saja. Eggers membiarkan hal ini tetap tanpa penjelasan, seolah sengaja membuat penonton semakin tersiksa. Perasaan tanyaman ini bisa saja menghinggapi Anda selama beberapa waktu, dan inilah sensasi mengerikan yang bisa hadir setelah menonton dua film karya Robert Eggers. Terima kasih telah menonton!